Pertama kita siapkan 15 sendok makan tepung terigu 5 sendok makan tepung beras Tambahkan 250 ml air yang kita masukkan secara bertahap sambil diaduk Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Yuk bisa di subscribe dulu Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya Bagi yang udah, terima kasih banyak Setelah lembut seperti ini Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir Seperti 4 sendok teh garam 1 sendok teh ragi Kemudian kita aduk rata dulu Setelah itu kita tambahkan 1 butir telur 2 sendok makan butter atau margarin yang sudah kita lelekan Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata, kita sisikan dulu ya teman-teman Kemudian kita siapkan pisang Disini aku pakai pisang kematangan ya teman-teman Karena supaya rasanya lebih manis Setelah selesai kita potong-potong seperti ini Kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam adonan tadi Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh baking powder Dan kita aduk rata Untuk satu resep adonan ini bisa dapat banyak banget ya teman-teman Kalau teman-teman tidak mau menggoreng semua adonannya Bisa disimpan dulu di dalam kukas Dan bisa digunakan lagi saat dibutuhkan Kemudian kita panaskan minyak ya teman-teman Langsung aja kita goreng pisang kembungnya Disini pisangnya itu benar-benar kembung dan langsung mengapung Teman-teman bisa lihat sendiri Terima kasih telah menonton Tolak balik supaya matangnya merata Nah ini sudah kuning keemasan saatnya kita angkat pisang kembungnya Ini benar-benar wangi dan renyah banget Dan kalau untuk dijual teman-teman bisa baking seperti ini Nah ini penampakan pisang kembungnya sebelum diberi topping Benar-benar kembung dan renyah banget Kemudian bisa kita beri topping glass coklat seperti ini Dan supaya lebih enak lagi bisa ditambah dengan paruta coklat batang Untuk satu porsi seperti ini teman-teman bisa jual dengan harga Rp10.000 sampai Rp12.000 Atau sesuaikan aja dengan modal masing-masing Kalau teman-teman mau jual Rp5.000 juga bisa lebih diperkecil aja packingannya Dan lanjut kita buat untuk packingan selanjutnya Di sini aku juga beri glass coklat seperti ini Kemudian kita beri parutan keju Ini lebih enak dan gurih ya teman-teman Nah kira-kira hasilnya seperti ini Benar-benar menarik dan bikin anak-anak ketagihan Kemudian langsung aja kita coba ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Ini benar-benar renyah banget dan crispy Semoga teman-teman suka dengan resepnya Dan sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum Pertama kita siapkan sebuah wadah bersih Dan kita tuang 1 sendok makan coklat bubuk Ini aku pakai coklat bubuk merek Elmer ya teman-teman Kemudian kita ayak 2 sendok makan tepung maizena Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan gula pasti Untuk banyaknya gula sesuaikan aja dengan tingkat kemanisan masing-masing Kalau misalnya kurang manis teman-teman bisa tambah lagi di akhir adonan Kemudian tambahkan garam 1,4 sendok teh Dan tambahkan 1 bungkus kental manis putih Lanjut kita tambahkan air 250 ml dan kemudian kita aduk rata Nah kalau sudah tercampur rata Langsung aja kita masak di atas kompor dengan api sedang Kita masak sampai mengental sambil diaduk Oh iya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Yuk bisa di subscribe dulu Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya Bagi yang udah terima kasih banyak Nah kalau sudah mengental dan meletup-letup Kita kecilkan api dan tambahkan 50 gram dcc Kemudian kita aduk dan kita masak sampai coklat batangnya larut Kalau coklat batangnya sudah larut Kita matikan kompor dan tambahkan 1 sendok makan butter Nah dan kemudian kita aduk rata Ini teman-teman bisa lihat sendiri coklatnya benar-benar lumer banget Selain coklat ini selain untuk isian Bisa juga untuk topping brownies ya teman-teman Atau untuk selai roti tawar Kemudian kita sisikan dan biarkan dingin Dan selanjutnya kita pecahkan 1 butir telur Tambahkan 1 sendok makan gula pasir Kemudian 1,4 sendok teh garam Dan 1,4 sendok teh pasta vanili Atau bisa juga pakai vanili bubuk Kemudian kita aduk ya teman-teman Sampai gulanya larut Setelah larut kita ayak 12 sendok makan tepung terigu Untuk tekaran sendoknya tidak terlalu munjung Nah ini sudah selesai kita ayak Kemudian kita aduk rata Selanjutnya tambahkan air sebanyak 200 ml secara bertahap Sambil diaduk Dan kalau adonannya masih kental Tinggal masukkan sisanya Untuk banyaknya air Sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing Nah ini sudah tercampur rata ya teman-teman Kemudian kita tambahkan 1,4 sendok teh baking powder Dan 1,4 sendok teh soda kue Kemudian kita aduk rata kembali Setelah itu kita tutup dan diamkan selama 10 menit Dan didiamkan 10 menit Kemudian kita aduk dan siap digunakan Kemudian kita panaskan teflon Kita pakai api kecil aja teman-teman Kemudian tuang setengah sendok sayur Seperti ini adonannya Kemudian kita masak sampai berpori Dan bagian atasnya kering Nah kalau bagian atasnya sudah kering Berarti ini sudah matang Dan langsung aja kita angkat Kemudian kita lakukan sampai selesai Nah kue manjanya sudah matang Langsung aja kita jepit bagian atasnya teman-teman Selagi masih panas Nah nanti kalau sudah dingin Tidak bisa rekat Jadi selagi masih panas Kita bijet-bijet seperti itu Kira hasil seperti ini Dan lakukan sampai selesai Bye bye Nah ini kue manjalnya Sudah selesai kita cetak Nah kira-kira bentuknya Seperti ini Kemudian langsung aja kita beri isian Ini selesai coklatnya Sudah aku masukkan ke dalam Plastik segitiga Dan langsung aja kita semprotkan Seperti ini Nah kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman Sangat menarik Dan coklatnya lumer banget Sangat menggoda Kemudian kita lakukan sampai selesai Nah ini sudah selesai semuanya Kita beri isian selesai coklat Dan langsung aja kita coba ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah rasanya enak banget Manisnya pas Dan coklatnya lumer Untuk satu kue manja ini Teman-teman bisa jual dengan harga 2 ribuan Masya Allah ini Pasti laris manis Dan bocil bakal ketagihan Teman-teman juga bisa packing seperti ini ya teman-teman Kalau untuk dijual per mikanya Atau bisa juga dijual per peaches Nah demikian dulu ya teman-teman Untuk resep hari ini Semoga suka dengan resepnya Dan sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum